Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita ini. Di channel ini kita akan terus belajar bahasa Arab. Di sini kita akan latihan meng-i'rob kalimat bahasa Arab. Kalimatnya pada video ini kita buat. Sallayna fi masajidaka tirotin. Kami telah sholat di banyak masjid. Itu artinya. Satu persatu kosa kata atau kata yang ada di kalimat ini akan kita bedah. Apa i'robnya dan bagaimana penjelasannya. Oke teman-teman sekalian bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sallayna ini fi'il madi. Sampai sallay. Sampai huruf ya sukun ini. Ini fi'il madi mabaniyun ala sukun. Maksudnya itu huruf terakhirnya pada kata kerja. Sallay yaitu ya menjadi sukun ya-nya. Sallay. Alasannya kenapa ini mabaniyun ala sukun? Jawabannya adalah Liti salihi bidomir na al-fa'ilin. Karena sudah bersambung dengan na. Perhatikan itu ada na. Sallay na. Nanya itu sebagai fa'il. Jadi kalau fi'il madi berjumpa, bertemu dengan na. Maka itu menjadi mabaniyun ala sukun. Sallay na. Ianya menjadi sukun. Kita buat misalnya contoh yang lain. Akal na tufahatan. Kami telah makan apel. Akal na. Lamnya jadi sukun. Alasannya sama juga. Karena sudah bersambung dengan na al-fa'ilin. Oke. Kita lanjut ke kata berikutnya. Fi' ini huruf jar. Maka masajidah itu isim yang majarul. Masajidah itu majarulun bifi. Dia majarul karena sudah didahuli oleh fi yang merupakan salah satu huruf jar. Jadi teman-teman sekalian kalau ada huruf jar. Maka kata sesudahnya itu adalah isim yang majarul. Oke lanjut. Masajidah sudah tahu kita itu majarul. Selanjutnya apa tanda jarnya? Tanda jarnya adalah wa'alamatu jarlihi al-fathatu. Tanda jarnya fathah. Perhatikan. Masajidah. Dalnya itu pakai fathah. Kok ini tanda jarnya fathah bukan kasrul seperti yang biasa-biasa kita baca? Alasannya karena masajidah memnu'un minas sarpi. Tidak boleh pakai tanwin. Jadi kalau jumpa kata masajidah atau yang semisal dengan ini. Maksudnya dua huruf terakhir. Jim dan dal. Sebelumnya itu ada mat. Ada yang panjang. Ini kan masa setelah panjang itu ada dua huruf. Dua huruf lagi. Itu tidak boleh pakai tanwin. Masajidah. Itu salah satu contohnya. Oke kita ulangi. Masajidah didahuli oleh huruf jarlihi tufi. Maka dia majarul. Alamatu jarlihi al-fathah. Tanda jarnya fathah. Masajidah. Dalnya fathah. Alasannya. Li'annahu memnu'un minas sarpi. Karena kata ini. Dan yang semisal dengan kata ini. Tidak boleh pakai tanwin. Oke kita lanjut ke kata berikutnya. Katfirotin. Di sini tin pakai kasro. Alasannya. Na'atun limajarurin. Yaitu masajidah. Kata katfirotin ini adalah na'at. Atau sifat bagi masajidah. Masajidah tadi. Majarur. Maka katfirotin sebagai na'at. Sebagai sifat. Harus ikut majarurin juga. Oke. Alamatu jarlihi al-kasroh. Tanda jarnya di sini. Kasroh. Katfirotin. Tanya itu pakai kasroh. Apa alasannya? Kenapa dia kasroh? Li'annahu ismun mufrod. Karena katfirotin ini adalah isim mufrod. Oke teman-teman sekalian mungkin kita berkata. Bukankah na'at itu mengikut siapa yang dia sifati? Di sini masajidah fathah. Katfirotin kok kasroh. Jawabannya. Silahkan disimak. Na'at itu betul mengikut siapa yang dia sifati. Yaitu man'atnya. Tapi ingat. Yang diikutinya adalah i'arabnya. Bukan tanda jarnya. Misal di sini. Masajidah majarur. Maka katfirotin sebagai na'at. Ikut juga majarurun. Sama-sama majarur. Kalau soal tandanya. Masajidah fathah. Katfirotin. Kasroh. Itu tidak masalah. Karena sudah beda jenis katanya. Masajidah. Memnu'um nasarfi. Kalau katfirotin. Boleh pakai tanwin. Maka. Yang dimaksud dengan na'at mengikut man'udnya adalah mengikut i'arabnya. Kalau man'udnya majarur. Maka na'atnya majarur. Walaupun tanda jarnya beda. Oke teman-teman sekalian. Kalau video ini bermanfaat. Silahkan di like. Share ke teman-teman kita yang lain. Dan jangan lupa subscribe juga. Tulis pendapat anda di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.